assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah mod busit terbaru disini ada delegasi SR3 xdd ya dan disini Ultimate untuk liverynya menggunakan livery Rosalia Indah yang terbaru ya teman-teman untuk mod serta liverynya ini dari tiannya dan untuk statusnya adalah sel jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan mod ini bisa langsung kunjungi link yang ada di deskripsi nah buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru tersebut Oke teman-teman disini kita sudah lama ya enggak bikin video lagi ya sudah beberapa hari ya sembilan hari itu ya dan karena hal itu karena apa ya di busit ini belum ada yang baru ya modnya jadi kita tunggu mod baru dan ini sudah ada mod baru teman-teman disini ada skannya ke 450 ya kalau kemarin itu kan kita sudah review yang yang ke 450 yang itu ya jaduz 5 nah ini sudah ada ke 450 yang real asli di busit ya kita tidak review gambar disini ada ke 450 xdd sr3 alias double decker ya di sini oke untuk detailnya itu seperti ini tuh mantep banget ini mungkin dari teman-teman ini apa ya ah setelnya itu mungkin kayak ngerasa beda ya dari bis-bis yang ada di Indonesia Indonesia pada umumnya karena untuk bis model seperti ini itu setelnya itu Eropa banget teman-teman jadi untuk dari depan sampai belakang itu bentuknya itu agak mengotak gitu ya dan ini sesuai di aslinya gitu ya sesuai di bus legacy SR3 dan untuk mod yang kita gunakan itu ada bus apa saja salah satunya itu ada Rosalia Indah ini yang kita gunakan dan juga ada PO harapan jaya kalau nggak salah ya itu salah satunya yang dipamerkan di Kia Stoneman Nah untuk bagian depan bagian itu seperti ini ya bagian depan itu topinya tipis dan juga untuk spionnya ya standar laksana seperti ini ya untuk spionnya itu untuk yang baru detailnya itu di bagian tengah itu ada semacam biasanya seperti Ultimate R gitu ya dan untuk bagian samping ya kurang lebih hampir sama namun ini berbeda dengan legasi SR2 teman-teman dan disini tuh keren banget ya panjang terus ini menggunakan velgnya itu alkohol jadi lebih apa ya Mening gitu ya tuh mantap pol ini wih ini untuk atasnya emergency exitnya ini ini agak sedikit lebih besar ya lebih lebar ini teman-teman jadi sesuai di aslinya gitu ya dan ini dia untuk bagian belakangnya tuh disini ada semacam hiasan ya lampu sequentialnya itu kalau yang Ultimate biasa kan di bagian pinggir-pinggirnya nah kalau ini Ultimate R itu ada di tengah dan bagian pinggir ini ada semacam lampu garnish lagi teman-teman jadi seperti itu jadi seperti lampu penanda gitu ya tuh keren banget ini oke untuk fitur-fiturnya seperti apa langsung aja kita review ya ini dia untuk lampu dekatnya sekaligus untuk mengaktifkan dari lampu interior ya tuh lampu interiornya ini sudah main degradasi ya jadi sudah ada lampu kekiniannya gitu untuk lampu sequentialnya ini enggak bisa bergerak ya karena bullshit ini belum support dari ini semacam strobo atau running tech ataupun running sun juga ya itu belum support dan untuk bagian wipernya disini juga menyala untuk lampu jauhnya itu seperti ini tuh dan untuk lampu sendnya kita cek ya ini dia untuk lampu sendnya temen jadi sudah menyala dengan normal ya ini kenapa kok kurang terang karena ini sepertinya ditambahkan ini ya ditambahkan dari kayak liverynya itu ya jadi gelap temen jadi seperti itu ya untuk sepiannya standar seperti ini kalau untuk bukan pintunya kita cek ini menggunakan pintu model sliding semua ya tuh jadi untuk interior kabin bawahnya itu kayaknya itu ada sleepernya ya kalau nggak salah itu bentar kita cek Oh ya ternyata ada sleeper di bagian depan dan juga untuk bagian tengah ini kayaknya super top ya kayaknya ya ini super top bagian atas juga super top ini tuh jadi seperti ini ya tuh boys banget ini untuk modnya dan untuk bagian belakangnya seperti ini lampu malam sudah berfungsi dengan baik lampu malamnya ini apa ya apa ya ini dan untuk bagian lampu belakangnya ini mungkin sedikit koreksi ya untuk pastikan karena ada beberapa lampu ini kayak gimana yang kurang tepat gitu ya untuk menerapannya itu ada beberapa koreksi ya di sini lampu remnya itu juga bener ya lampu remnya lalu untuk lampu mundurnya ini ya yang salah itu nih seharusnya itu biasanya digunakan untuk lampu lampu sen ya jadi lampu sennya itu ada di sini dan juga ada yang di sini di pinggirnya jadi ini sebagai lampu sen ya bukan lampu mundur ya dan untuk bagian lampu malamnya ini biasanya digunakan buat lampu malam dan juga lampu rem juga kalau nggak salah ya jadi seperti itu mungkin ini hanya sedikit masukan mungkin saran juga untuk mas Tien untuk bagian lampu bagian belakang ini mungkin ada mungkin apa ya eh bisa dipenahi gitu ya biar lebih mirip dengan aslinya gitu ya karena kan biasanya itu ini ya lampunya itu bagian samping itu digunakan buat lampu sen ya kalau melamuturnya itu biasanya itu di bagian bagian kecil itu ya di bagian lampu rem ini kan ada dua di atas dan di bawah nah yang pendek itu biasanya untuk lampu mundurnya jadi seperti itu ya terus kalau untuk lampu-lampu yang lain sih normal ya namun untuk lampu belakang ini ada sedikit koreksi dan kita lihat untuk interiornya untuk interiornya ini ya seperti ini tuh ini rapet banget ya untuk interiornya kayak lebih banyak karena untuk bagian dashboardnya ini kan bawaan dari status Kania ya jadi lebih banyak tombolnya dan fungsinya juga lebih banyak gitu ya terus untuk spionnya ini seperti ini ini sangat jelas dan juga memudahkan driver buat bermanufor yang sangat mantap ya untuk yang lain ini lampunya juga enak untuk pandangannya jadi nggak terlalu terang banget jadi nggak ganggu gitu lah untuk pandangannya untuk lampu indikator nyala speedometer juga menyala gitu ya lalu setelah ini kita akan mencoba untuk animasi untuk animasi pertama itu adalah suspensi kedua adalah bukaan bagasi ini sudah tembus ya yang dibuka hanya bagian kiri jadi apa ya lebih detail gitu ya daripada dibuka semuanya gitu ya karena kan nggak mungkin juga untuk operator bis itu membuka semua dari bagasi itu ya dan untuk animasi nomor tiga ini adalah bukaan kap mesinnya kita kita coba untuk mesinnya apakah bergerak nggak begitu kelihatan ya Ntar kita cek ya tapi biasanya itu bergerak ada di sini aduh duduk 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 berapa persennya Oh masih 100% enggak bergerak ya ternyata tapi kurang tahu juga sih ini apakah bergerak atau enggak soalnya ini kan malam hari ya mungkin dari temen-temen yang udah punya mod ini bisa komen ya Apakah mesinnya itu bergerak atau tidak gitu ya oke untuk yang terakhir kita akan tes drive di sekitar terminal paling bang ya ini yang saya suka itu itu modnya anteng gitu ya jadi gasnya itu enggak terlalu kenceng-kenceng dan juga eh enggak terlalu pelan banget gitu ya hai 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 Terima kasih.